Baik, terima kasih rakan-rakan dari media. Memang baru saja ada kejadian, bapak rakan beruntun, di mana satu unit truk UNO BK8583DO yang ditemukan oleh PT, inisialnya PT, yang datang dari arah si Gorong-Gorong menuju Bali G. Di kilometer berapa ya? Di daerah apa inilah? Di jalan Kelurahan Sangkarni Huta, truk tersebut sudah mengalami remnya Blong. Sehingga ketika dia, kebetulan jalan itu sedang menurun, lalu di persimpangan ini jalan Sentosa, dia menabrak satu unit mobil penumpang TTI, minibus. Kemudian lanjut lagi, pas di depan Porsche Bali G ini, dia menabrakkan, berusaha memberhentikan, namun karena truknya itu remnya Blong, maka menabrak dinding pagar kantor, terikut ada mobil, satu unit mobil minibus penumpang, kemudian mobil minibus ini menabrak Avanza, dan Avanza ini tadi ada lagi menabrak satu unit mobil Eltor yang membawa nenas. Jadi jumlah itu, kerusakan materialnya ada berapa Pak? Kalau mobil ada satu, dua, tiga, empat. Sepeda motor ada juga Pak ya? Sepeda motor ada satu. Kalau total kerugian secara bisa ditaksasikan berapa? Kalau kita transaksi lebih kurang 100 juta, kerugian material. Nah untuk penanganan lebih lanjut itu masih Porsche atau gimana Pak? Untuk sementara penanganan ini ditangani oleh unit lantas Porsche Bali G, karena unit lantas Porsche Bali G ini tetap ketika ada kejadian lakal lantas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kalau permasalahannya untuk penyidikan lanjut ke unit lakal saat lantas Porsche Toba. Dalam kejadian ini Pak, apakah ada korban nyawa Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Hanya kerugian material. Oke. Oke. Oke.